Di tengah kebutuhan akan jenjang pendidikan tinggi Kristen di Tanah Air, 20 Januari 1967, Ukrida lahir sebagai pelaksanaan hasil keputusan Sidang Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Bagas oleh tokoh-tokoh Kristen pada masa itu, Ukrida hadir sebagai wujud kesaksian dan pelayanan GKI dalam bidang pendidikan. Dikelola oleh Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat, Ukrida memulai langkahnya dengan tiga fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Dengan pertolongan Tuhan, kini Ukrida telah memiliki tiga lokasi kampus, dua rumah sakit pendidikan dengan 14 program studi. Ukrida dan GKI senantiasa seiring sejalan untuk mewujudkan visi pelayanan sebagai rekan sekerja alam. Dalam perjalanannya, Ukrida dan GKI telah menghadirkan berbagai kolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesamanya sebagai perwujudan kasih Allah. Salah satu kolaborasi Ukrida dan GKI yang dampaknya dapat dirasakan oleh Jemaat GKI adalah Biasiswa Klasis. Biasiswa Klasis merupakan wujud komitmen Ukrida bersama GKI dalam mendukung kebutuhan akan pendidikan bagi Jemaat GKI. Yuk kita dengarin apa kata mereka tentang Biasiswa Klasis. Halo, nama saya Antika Ningro Sundoro, alumni mahasiswa teknik industri Angkatan 2018. Halo, nama saya Abusut Andi dari jurusan informatika di semester 7. Saya sangat bahagia sekali bisa menjadi salah satu lulusan Ukrida. Bisa menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk menerima Biasiswa. Perperan menjadi mahasiswa di Ukrida itu tidak hanya sekedar mengikuti materi perkuliahannya saja, tetapi melalui materi perkuliahan yang ada, kami disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana dan lebih kreatif dalam menghadapi banyak hal. Selama berkuliah di Ukrida, saya merasa kampusnya bagus, bersih, modern, dan kekimia. Contohnya setelah kantin jangsaan Ukrida, seperti kafe. Jadi, maka saya belajar di kantin menjadi lebih nyaman. Selama di Ukrida, saya mengikuti unit kegiatan mahasiswa keberadaan. Unit kegiatan mahasiswa ini sangat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan soft skill yang ada. Kualitas di kampus Ukrida itu sudah memandai dari fasilitas kegiatan mahasiswanya, lalu fasilitas penunjang setiap jurusannya, dan juga di setiap ruangan sudah dilengkapi dengan air conditioner, dan dilengkapi juga fasilitas penunjang belajar-mengajar lainnya. Perkembangan karakter dan rohani saya pun menjadi lebih stabil, karena bagi saya pribadi, menjalankan dan menghadapi sebuah tantangan tidak luput dari pertolongan Tuhan. Biasiswa ini sangat membantu saya untuk dapat melanjutkan pendidikan tingkat carjana, dan membuat saya peluang untuk mengembangkan diri dan belajar banyak hal baru di bidang ilmu komputer. Manfaat biasiswa ini pun tidak hanya dikasakan oleh saya, tetapi juga keluarga saya yang ikut mahasiswa terbantu dalam hal pembiayaan kuliah. Harapan saya untuk biasiswa GKI Klasis selalu menjadi wadah yang siap sedia dalam melayani teman-teman calon mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Bahkan tidak hanya sekedar sebatas 1-2 orang saja, tetapi puluhan juta calon mahasiswa dapat terbantu oleh beasiswa GKI Klasis. Saya pun punya harapan besar agar beasiswa ini bisa membantu lebih banyak, lagi calon-calon mahasiswa yang kesulitan untuk mendapat berkuliah, dan menggapai mimpinnya bersama dengan publiknya. Buat teman-teman jemaat GKI, jangan takut untuk menentukan masa depan kalian. Selagi ada kesempatan untuk berjalan, ayo percaya pada diri kalian untuk mengambil langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Kini, 56 tahun sudah UKRIDA hadir sebagai garam dan teram dunia. Bersama GKI UKRIDA, terus melangkah untuk mewujudkan visinya menjadi penyelenggara tridharma perguruan tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristian. Let your light shine, UKRIDA lead to impact. Sampai jumpa di video selanjutnya.